Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ada pantun sebagai pembuka terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Ciputra. Jangan lupa membeli telur. Perkenalkan saya Bintang Putra. Judul proyek saya ialah Pecanglur. Jadi nama lengkap saya adalah Bintang Putra Rajman Nianto. Asal sekolah saya dari SMP Negeri Doapan, Surabaya. Saya adalah salah satu finalis pangeran lingkungan hidup dengan nomor urut peserta 609. Dan sesuai judul, proyek saya yaitu adalah Pecanglur. Penggunaan cangah telur untuk pelestarian alam. Nah, kenapa sih alasan saya memilih proyek tersebut? Alasan saya yang pertama yaitu saya ingin mengelola limbah cangah telur yang awalnya itu menjadi dampak negatif dan saya mengelolanya menjadi dampak positif. Lalu yang kedua yaitu karena banyak sekali sampah cangah telur yang terbuang sia-sia. Makanya saya berniat untuk mengelola limbah cangah telur tersebut. Karena limbah cangah telur tersebut mengandung 98% kalisium karbonat yang baik untuk tumbuhan, untuk hewan, dan untuk kebenuhan lainnya. Ada pula pencapaian proyek saya yaitu saya sudah mengelola limbah cangah telur sebanyak 3 ton. Dan saya bersosialisasi proyek dan produk saya sebanyak 1.755 audiens meliputi warga sekolah, ibu-ibu kader, bank mayapada, warga randu agung 3, dan pengunjungan atau hari anak nasional di Atlantis. Dan yang kedua, yang kemudian saya sosialisasi kepada kampung mitra di rumah saya. Dan saya mempunyai tempat adopsi di restoran makanan yaitu restoran Deter Beredar dan 15 penjual matabak atau terambulan, 3 toko bakery homemade. Nah pencapaian saya yang keempat yaitu saya sudah membuat produk olahan cang telur dan mempromosikannya serta saya sudah memperoleh total penjualan saya. Yang pertama ada Excel Alinwan Kasar atau cang telur ori sebagai tambahan kerajinan ataupun kreasi. Terjual sebanyak 7 item dengan harga totalnya yaitu Rp15.000 dengan berat 1 kg. Nah dari 7 item tersebut memperoleh hasil yaitu Rp105.000. Dan yang kedua ada Excel Alinwan Sedang, cang telur bertekstur pasir terjual 5 item, totalnya Rp90.000 per item dengan berat 1 kg. Dan yang ketiga ada Excel Alinwan Halus atau pupuk cang telur terjual sebanyak 20 item dengan berat 200 gram. Totalnya sebanyak Rp100.000 dan terjual 5 item dengan berat 1 kg, totalnya Rp100.000. Dan yang kemudian ada produk bestseller dari cang telur yang saya olah yaitu gantungan kunci cang telur, cincin cang telur, ataupun pin dari cang telur. Nah itu produk bestsellernya itu memperoleh hasil kurang lebih Rp252.000 dari olahan saya. Dan jadi total penjualan saya yaitu sebanyak Rp647.000. Meskipun tidak banyak, tetapi saya bersyukur terhadap pencapaian saya sendiri dan saya bangga terhadap pencapaian saya sendiri. Dan saya ingin berpantun. Pergi ke pasar membeli paku, jangan lupa memotong kuku, itu pencapaian ku. Dan ini hal unik ku, hal unik dan pengalaman lucu dalam menjalankan proyek yaitu pengalaman unik saya yang masih saya ingat yaitu ingin berfoto kepada Bapak Eris Syahyadi saat menghadiri acara HAN atau Hari Anak Nasional di Atlantis. Nah pada saat itu saya sedang bersosialisasi di pengunjung HAN tersebut dan tertiba ada Bapak Eris Syahyadi yang mau pulang. Dan di situ sangat ramai sekali. Dan saya dan teman-teman menunggunya di depan mobil atau agak jauhan dari mobil. Dan tidak menyangka saya bisa berfoto dengan Bapak Eris Syahyadi. Dan pengalaman lucu saya yaitu pada saat mengelola limbah cangah telur nih Sobat Hijau. Jadi pas itu saya mengelola limbah cangah telur hasil adopsi dari dadar beredar kan. Nah saya mengeruk-ngerukan itu limbah cangah telur tersebut. Ternyata ditemukan telur yang masih utuh. Dan pas saya cek itu telurnya masih bagus dan bisa saya konsumsi. Terus manfaat saya untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup yaitu manfaat proyek saya yaitu mengurangi volume limbah organik cangah telur yang berakhir di pembuangan sampah. Dan yang kedua pengurangan pelemahan akibat limbah organik cangah telur yang tidak terkelola dengan baik yang menjadi pencemaran lingkungan atau polisi lingkungan. Nah untuk akhir dari presentasi saya yaitu saya ada pantun nih Sobat Hijau. Ayu Tinting makan kepiting. Thank you everything. Jangan lupa like, komen, Youtubenya Tunasi Jau dan see you.